Apa materi evaluasi hasil belajar gitu sebagaimana yang diamanatkan oleh kisih-kisih SKB CPNS tahun 2020 ini Baik untuk mengurus kata-kata kita langsung aja ke TKB gitu ya Oke kawan-kawan sebelum kita masuk ke penilaian Penilaian atau evaluasi hasil belajar penilaian Maki akan sedikit mengingatkan kembali tentang Mode, metode, dan pendekatan strategi pembelajaran Gimana pada video sebelumnya sudah Maki buatkan tuh Silahkan kawan-kawan sehingga lagi video Maki tentang mode pembelajaran Dimana disini sudah dikatakan, sudah dibahas juga ya Tentang mode itu apa, mode pendekatan itu apa, dan itu apa semuanya ya Sehingga sekadar mengingatkan kembali Mode itu merupakan kerangka konsep tua dan operasional pembelajaran yang memiliki nama ciri utramatologis Jadi ada sintaknya gitu ya Kalau pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandangnya Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan gitu ya Kalau strategi itu merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik Kalau metode ada cara atau teknik yang digunakan untuk menangani suatu kegiatan pelajaran yang mencakup Antara lain cara mahatannya jawab dikantikan itu metode ya Kemudian ada juga teknik pembelajaran Mereka cara yang lakukan seorang pendidik untuk melakukan suatu metode Sementara taktik adalah gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pelajaran Bagi jelasan silahkan kawan-kawan yang sebelumnya Ini dia tentang itu, tentang kerangkanya Ya kawan-kawan bahwa mode itu lebih luas Kawan-kawan ya mencakup penangkah atau strategi metode dan teknik gitu ya Di sini juga ada grafiknya Agar kembali juga kawan-kawan Mode tetap ini di paling luas Kemudian pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran Oke pendekatan itu Dimana pada penerbangan dibagi dua Ada pendekatan pembelajaran berotasi pada perseradik Ada pendekatan pembelajaran berotasi pusat pada guru Gitu kan ya Strategi juga ada dua Ada acquisition discover learning Kemudian ada grup individual learning Kemudian strategi jadi cara penyajiannya juga ada dua Strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif Oke gitu metode itu banyak sekali Ada cerama Diskusi kemudian demonstrasi Kemudian simulasi Kemudian laboratorium Kemudian pengalaman lapangan Dan Benestorming Debat juga simposium Nah disini ya SQB CPNS guru Pedagogik gitu ya Soal dan pembahasannya Oke gitu ya Oke dia terus Kemudian definisi dari Bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi antar pesatidik Antara pesatidik dengan pendidik Kemudian ya disamping interaksi antar pesatidik Juga dan para pendidik dengan guru Eh sorry Pesatidik dengan guru Maksudnya ya pendidik itu Kemudian dengan sumber belajar juga Kemudian suatu lingkungan belajar gitu kan ya Bahwa berbagai pembelajaran Diasakan berbasis aktivitas dengan karakter Seperti karakteristik Pembelajaran itu Di antaranya harus interaktif dan menyenangkan Sorry Interaktif dan inspiratif Menyenangkan menantang motivasi pesatidik Untuk berbasis aktif Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan pesatidik Serta psikologis kembalajaran didik Memberikan ruang yang cukup Bagi pesat karakteristik dan kemudian pesatidik Gitu kan ya Konteks tua dan kolaboratif Memberikan ruang yang cukup Sesuai dengan bakat, minat Yaitu itu pembelajaran Yang ini inovatif yang bukan Oke Oke kita lanjut ke penilaian Gitu ya kawan-kawan Disini sudah segan sebuah masalah Namun pembelajarannya Minumnya tebut Seseru gitu ya Selalu dipermasalahannya Semua Pesolucin Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Nomor satu Soalnya kayak gini kita baca beramang ya Kriteria mengenai lingkup Tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur Dan instrumen penilaian hasil belajar Pesatidik Yang digunakan sebagai dasar Dalam penilaian hasil belajar pesatidik Pada pendidikan dasar Tujuan pendidikan menang Desebut A. Standar penilaian B. Penilaian C. Parasi D. Hasil belajar D. Ulangan Nah ini adalah definisi dari Standar penilaian kawan-kawan ya Jadi standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup Tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur Dan instrumen perhasil belajar Pesatidik Gitu Itu standar penilaian Nah berikutnya Nomor two Selalu hari pemasalahan Semuanya semuanya Pesolucin Dari apa? Iya betul Biar ada segera sih Gitu kan kan ya Oke kan kawan Soalnya ini masih soal pemanasan Insya Allah di soal berikutnya Akan membuatkan Untuk soal hotnya Untuk Materi penilaian Lalu ini masih pemanasan aja dulu ya Proses pengumpulan dan pengolahan informasi Untuk mengukur pencapaian nasib belajar Tersebut A. Standar penilaian B. Penilaian Evaluasi nasib belajar D. Ulangan Yang ini sudah dijawab tadi Yang betul adalah penilaian Jadi ini Rung-rung-rung Gitu ya Jadi jaman ketut yang B Begitu kan wan Unsend Gini Jadi mantap Jadi penilaian itu adalah Kawan-kawan Pengumpulan dan pengolahan informasi Jadi untuk kita melakukan penilaian itu adalah Untuk mengumpulkan dan mengolah informasi Untuk mengukur pencapaian nasib belajar sedik Jadi diolah Apakah dia Bagaimana pencapaian mereka Terhadap suatu materi yang diberikan Gitu kan Nomor 3 Oke Proses yang dilakukan Untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik Secara berkelanjutan Dalam proses pelajaran Untuk memantau kebajuan Dan perbaikan nasib belajar sedik Disebut Nah ini apa Proses yang dilakukan Untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik Nih Secara berkelanjutan Awas Dalam proses pembelajaran Untuk memantau kemajuan perbaikan Nasib belajar pesadik Jadi Ini penilaian bukan Yang ini bukan Ini juga bukan Ini bukan Yang betul adalah ulangan Jadi definisi ulangan itu adalah Kauan-kauan Dia adalah Proses yang lewat Untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik Jadi Kenapa Kadang-kadang kan kita suka melakukan ulangan Setiap KD Kenapa setiap ulangan di KD Karena kita akan mengukur Dan memantau kemajuan Dan perbaikan Nasib belajar Pesadik Pada KD tertentu Dan nantinya Untuk perbaikan Pembelajaran tentunya Itu diajakkan ulangan itu Makanya dianjurkan Untuk kita Melaksanakan ulangan Tiap KD itu Bagusnya sih Berarti itu ya Itu ulangan Kalaupun enggak Berarti kita memberikan penilaian Tiap hari boleh Itu harian Penilaian harian Itu berarti disebutnya ya Kalau ulangan yang sekarang dikenal PAH Penilaian harian Ada PU Penilaian Eh sorry PU Bukan PU ya Ada penilaian akhir semester Ada penilaian pas Ada penilaian akhir Tahun pelajaran Dan PAT gitu ya Kalau ulangan itu Biasanya tiap KD Kalau setelah KD Kita ulangan gitu Tujuannya untuk Jadi memantau Apa Kemajuan dan perbaikan Si belajar Pesadidik gitu Inafi Oke next Number 4 Proses interaksi Antara pesadidik Antara pesadidik Interaksinya Kemudian Pesadidik Dengan pedidik Wah Sumber dan juga Sumber belajar Sadi udah kan ya Berarti itu Dada definisi dari Pembelajaran Gila yang ini Brung 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 Gila jadi Jaban Berta adalah Kita keman Ansen Jadi mantap Kalau tetap next Soal number 5 Oke Disini Sebenarnya Sebuah masalah Gitu Siapapun Sama Menyantik Butuh Susu Gitu Sering Sama Ipu Solution Berapa Iya betul Respirasi Gitu Ketutusan Belajar Ketentukan Oleh Satuan Pendidikan Yang mengacu Pada Standar Kompetisi Kelusahan Dengan Mempertimbangkan Kursi Pesadidik Kursi Pelajaran Dan Kursi Tumpidikan Sebut Awas Ini ada ketutasan Belajar Kalau ketutasan Berarti ada ketutasan Lagi Ini dia Berarti KKM Ketutusan Minimal Atau Yang sikat Dengan KKM Jadi Rung 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 Di Jaman Lepas Yang D Gitu Kurnia Ada Ada 6 Oke Gitu Kurnia Jadi KKM Itu Ada Ditentukan Dengan Tiga Cara Kalau Itu Tergantung Dari Daya Dukung Sarana Persarana Bagaimana Saran Persaranya Mendukung Intek Siswa Dan Kompleksitas Kemampuan Tingkat Kesukaran Soalnya Itu Baru Dibuat KKM Dinyatakan KKM 70 Misalkan Jadi Kalau Butuk Apakah KM Untuk Mengetahui Apakah Dia Ditermasuk Persaradik Yang Dinyatakan Tuntas Atau Belum Gitu Ya Karena KKM Ini Mengacu Kuali PAP Penilaian Acuan Patokan Gitu Kalau Saya Ada PAN Ada PAP Penilaian Acuan Patokan Kalau Patokan Itu KKM Masuknya PAP KKM Masuknya PAP Ada Sudah Dima kasih Buatkan Video Silahkan Tentang PAN Dan PAP Oke Next Nomor 6 Oke Sampai Nomor Dulu Seperti Yang Maka Katakan Ini Hanyalah Pemanasan Dulu Gitu Nomor Sikit Penilai Nasib Belajar Pertujuan Untuk Memantau Dan Memanggulasi Proses Kemajuan Belajar Perbaikan Nasib Tujuan Penilaian Kecuali Ini Harusnya Kecuali Ini Salih Yang Ketik Penilaian Itu Dilakukan Oleh Tiga Penilaian Itu Bisa Dilakukan Oleh Pendidik Penilaian Itu Penilaian Pendidik Pendidik Tujuannya Untuk Memantau Dan Memanggulasi Proses Kemajuan Belajar Ini Memantau Proses Memanggulasi Proses Pemajuan Belajar Perbaikan Nasib Belajar Yang Bukan Pemantau Jadi Tujuannya Itu Penilaian Itu Bisa Dilakukan Pendidik Kedua Oleh Satuan Pendidikan Yaitu Sekolah Satuan Pendidikan Untuk Pendidik Contoh Misalkan Ulangan Harian UH atau PH Penilaian Harian Kalau Satuan Pendidikan Seperti Adanya Apa Ini Pasti Penilaian Semester Atau PH Tahun UAS Sekarang Dulu Itu Dikenal UAS Atau Sama UTS Dan Terakhir Itu Sama Pemerintah Satu Pemerintah Penilaian Itu Dilakukan Boleh Sama Perintah Melalui UNBK UNBK Kalau Dulu UN Ujian Nasional Berbasis Komputer Sekarang Jadi Penilaian Itu Tidak Hanya Dilakukan Oleh Pendidik Kalau Dilakukan Pendidik Langkah Tujuannya Untuk Memantau Mengepresi Proses Kemajuan Belajar Dan Perbaikan Asib Belajar Jadi Kenapa Harus Diadakan Penilaian Karena Untuk Memantau Perkembangan Pembelajaran Dan Untuk Perbaikan Asib Belajar Dan Untuk Memantau Kemajuan Belajar Apakah Pesadik Tersentuh Sudah Mengalami Pemajuan Atau Tidak Di Dalam Pembelajaran Kalaupun Belum Makan Perlu Diadakan Apa Perbaikan Asib Belajar Atau Nanti Yang Sebut Ada Program Remedia Program Remedia Nanti Di Perihut Berikut Yang Dibakai Buatkan Program Remedia Kemudian Ada Program Pengayaan Program Media Dilakukan Untuk Mereka Yang Di bawah KKM Intinya Sedaran Kalau Ini Pengayaan Dilakukan Untuk Anak Atau Pesadik Yang Melampaui KKM Disini Sesuai Masalah Namun Apapun Misalnya Minunya Teh Butuh Seru Selalu Misalnya Semua I Solution Iya betul Biar Inspirasi Soalnya Seperti gini Kita baca Barang-orang Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Terdiri Atas Penilaian Pendidik Penilaian Satuan Pendidikan Dan Penilaian Pemerintah Dalam Perlaksanaan Penilaian Maka Dipandang Perlu Mengacu Prinsip Penilaian 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 Maksudnya Berikut Merupakan Prinsip Penilaian Hasil Belajar Kecuali Ternyata Soalnya Panjang Panjang Tepada Intinya Seperti gini Jadi Cara cepatnya Nanti Soalnya Panjang Panjang Langsung Kalimat Akhir Dicek Jadi Pemanis Berikut Merupakan Prinsip Penilaian Hasil Belajar Ternyata Ini Yang Ditenyakan Prinsip Penilaian Hasil Belajar Kecuali Kecualinya Jadi Perlukan Ketahui Bahwa Ternyata Penilaian Itu Adalah Penilaian Prinsip Nggak Sembarangan Kita Harus Melakukan Penilaian Apa Saja Prinsip Satu Sahih Dua Objektif Benar Tiga Adil Terbuka Dan Yang Tertutup Terbuka Berarti Tertutup Berarti Jawaban Yang Wrong Karena Kita Mencari Jawaban Yang Salah Mencari Kesalahan Jawaban Boleh Boleh Kalau Mencari Kesalahan Jawaban Mencari Kesalahan Mengakhir Jadi Jawaban Yang Tertutup Dan Perlu Kauan Ketahui Ini Sebetulnya Terdapat Di Permendikbud Nomor Berapa 23 Tahun 2016 Ini Tentang Penilaian Jadi Untuk Lebih Jelas Silahkan Kauan Download Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Jadi Sudah Diatur Penilaian Jadi Tidak Sertai Kita Melakukan Penilaian Tapi Ada Permendikbud Di Baca Lagi Di Di Pasal Di Bap 4 Pasal Prinsip Penilaian Di Bably Pasal 5 Dikatakan Prinsip Penilaian Harus Sahih Sahih Itu Apa Berarti Penilaian Didasarkan Pada Data Yang Mencapai Kemampuan Yang Diukur Jadi Harus Sahih Kedua Objektif Berarti Penilaian Didasarkan Pada Prosedur Dan Ketika Yang Jelas Tidak Dipengaruhi Objektif Penilaian Penilaian Jadi Dia Itu Enggak Dipengaruhi Subject Penilaian Jadi Enggak Dipengaruhi Oleh Guru Kalau Guru Benci Kepada Seorang Pesat Dik Misalkan Ya Karena Dia Selalu Di Kelas Mengoceh Selalu Sulit Memperhatikan Misalkan Tidur Di Kelas Kita Subjektivitas Gitu Hingga Akhirnya Jelek Langsung Gak Seperti Itu Karena Penilaian Harus Subjektif Walaupun Dia Suka Tidur Misalkan Kemudian Gak Sopan Sama Kita Tetap Berusaha Untuk Memperbaiki Sifat Tersebut Jadi Objektif Diantaranya Kedua Ketiga Adil Jadi Penilaian Adia Adia Disini Tidak Menguntungkan Memblogikan Besar Dik Karena Berkebutuhan Susah Serta Berbedaan Terbelakang Agama Suku Budaya Misalkan Karena Dia Berbeda Agama Dengan Kita Maka Nilainya Jelek Misalkan Dia Kita Gak Agama Misalkan Ini Gak Boleh Jelas Harus Adil Itu Gak Namanya Atau Karena Kulitnya Gak Sama Dengan Kita Kulit Hitam Sementara Ada Di antara Anak Anak Kita Yang kulit Putih Lebih Ganteng Dari Kita Kita Memberikan Penilaian Jelek Adil Adil Gak Boleh Beda Agama Suku Budaya Gitu Dan Status Eksosial Ekonomi Karena Dia Orang Kaya Kita Orang Miskin Gak Gitu Jadi Kita Adil Gitu Oke Itu Prinsipnya Kemudian Terpadu Penilaian Merupakan Salah Satu Komponen Yang Tak Terpisah Dari Kegiatan Bejaran Jadi Harus Terpadu Itu Dala Jadi Penilaian Dilakukan Untuk Kita Sudah Mengajar Kade 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 Ini Perlu Adanya Penilaian Melalui Ulangan Harian Seperti Video Sebelum Jadi Ini Terpadu Artinya Merupakan Salah Satu Komponen Yang Terbesar Dari Kegiatan Pembelajaran Gitu Ataupun Di dalam Pembelajarannya Dijadakan Penilaian Terbuka Maksudnya Penilaian Penilaian Dasar Pengambilan Dapat Diketahui Oleh Pihak Yang Berkesi Pentingan Jadi Penilaian Nggak Boleh Misalkan Ketika Kita Ditanya Kenapa Nilainya Kita Punya Data Nilai Tapi Nggak Boleh Diketahui Maupun Kepala Sekolah Misalkan Kalau Di sekolah Gitu Jadi Harus Terbuka Nggak Ataupun Siapapun Itu Yang Membutuhkannya Gitu Untuk Proses Pemantauan Kemajuan Belajar Dan Proses Keberhasilan Pembelajaran Menyeluruh Dan Berkesinambungan Berarti Penilaian Mencakup Semua Aspek Kompetensi Dengan Menggunakan Berbagai Teknik Untuk Memantau Dan Memilai Perkembangan Kemampuan Pasadidik Jadi Menyeluruh Dan Bersimbangan Jadi Penilaian Memuat Memuat Semua Aspek Kompetensi Dengan Menggunakan Berbagai Teknik Jadi Harus Memuat Semua Aspek Baik Sikap Kemudian Apalagi Kognitif Pengetahuan Yang Keterampilannya Sistematis Berarti Penilaian Dilakukan Secara Berencana Dan Bertahap Dengan Langkah Baku Jadi Harus Sistematis Ada UHA Ada PH Kemudian Pilihan Harian Ada P Atau PH Sama PH Gitu Ya Keren Harian Ada Pas Penilai Semester Ada Tahun Harus Beracuan Kriteria Berarti Penilaian Diasakan Pada Ukuran Pencapaian Kosi Yang Ditetapkan Akuntab Berarti Penilaian Dapat Dipertanggungjawab Baik Dari Sigi Mekanisme Prosedur Teknik Jadi Nilai Itu Harus Akuntab Harus Dapat Dipertanggungjawab Kan Artinya Tadi Kenapa Memberi Nilai Sia Sia 90 Kita Harus Ada Datanya Karena Dia Misalkan Kalau Sikap Terutama Jadi Jangan Sampai Kita Subjektif Penilainya Kita Ada Datanya Karena Dia Rajin Melakukan Kalau Dia Sikap Bagus Kalau Dia Rajin Kalau Dia Sering Polos Bagaimana Kita Ada Datanya Dan Bertanggungjawab Kan Itu Mengenai Prinsip Penilaian Soal Nomor Untuk Sementara Hanya Bisa Berbagi Dua Soal Dulu Insya Allah Departemen Berikutnya Akan Ditambah Lagi Sosok Yang Bihot Lagi Nomor Soalnya Kayak Gini Kita Baca Pernilai Nasib Belajar Pesadidik Dapat Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Meliputi Aspek Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Ya Betul Ya Mekanisme Penilaian Nasib Belajar Oleh Pendidik Untuk Penilaian Keterampilan Melalui Berikut ini Kecuali Lagi Lagi Tanyakan Kecuali Pertama Ya Udah Kita Hadapi Dulu Yang Semua Solution Biar Ya Betul Biar Desperasi Jadi Ternyata Kauan Kauan Mekanisme Penilaian Ini Intinya Pertanyaan Yang Ini Ternyata Jadi Yang Pemanis Juga Sama Jadi Tanyakan Sama Kita Kita Ketahui Bentuk Penilaian Keterampilan Sebagaimana Diatur Dalam Permendik Nomor 23 Tadi Lagi Lagi 23 Tahun 2016 Sebelumnya Nomor Berapa Tahun 2018 Itu Kalau Sori Bukan 18 2014 Berapa Itu Lupa Lagi Jadi Sekarang Yang Terbaru Untuk Keterampilan Bisa Melakukan Penilaian Melalui Praktik Jadi Boleh Nanti Keterampilan Melalui Praktik Atau Proyek Kemudian Produk Bikin Produk Dan Portfolio Nah Kalau Penugasan Ini Bukan Masuk Keterampilan Melainkan Pengetahuan Kalau Pengetahuan Itu Diantaranya Bisa Satu Melalui Apa Tadi Ya Betul Tes Tertulis Tes Tertulis Tertulis Kemudian Tes Lisan Dan Yang Terakhir Itu Penugasan Itu Masuknya Kepenugasan Kepengetahuan Kalau Proyek Eh Sorry Kalau Keterampilan Itu Melalui Praktik Proyek Produk Portfolio Dan Penugasan Oke Sudah Selesai Ternyata Oke Ada Itu Diantaranya Praktik Proyek Produk Portfolio Itu Diantaranya Kalau Sikap Sikap Mengalui Pengamatan Pengamatan Sikap Pengamatan Baik Itu Di Luar Kelas Dalam Kelas Kalau Di Luar Kelas Kita Bisa Maka Jurnal Kalau Saya Jurnal Kalau Di Dalam Kelas Kita Bisa Mengamatan Bisa Melalui Pengamatan Jadi Catat Sama Kita Jurnal Juga Sama Dicat Di Selama Di Luar Contoh Tadi Misalkan Ketika Kita Sholat Duhan Misalkan Menemukan Ada Berapa Peserta Dikian Sikap Sikap Baik Atau Pilihan Tarteman Kemudian Pilihan Dia Sendiri Ada Dengan Menggunakan Rubrik Gitu Kan Ya